Hari itu Elina memutuskan untuk pergi dari rumah karena dia harus bekerja di luar kota tuh guys Jadi selama dia bekerja di luar kota dia harus mencari rumah sewa yang baru Nah kebetulan banget pas dia lagi jalan-jalan dia ngeliat ada satu rumah ini yang disewakan Tiba-tiba ada cowok yang langsung bilang ke dia kalau rumah itu disewain padahal dia sama sekali gak ngedengar ada suara langkah orang di belakangnya Dia sedikit kaget sih tapi ya dia gak peduli tuh mereka mulai masuk ke dalam rumah itu untuk ngeliat-liat kan Elina langsung cocok dong sama rumah itu dan memutuskan untuk menyewa rumah itu Feelingnya mengatakan kalau ada yang gak beres sama si cowok itu Nah dia pergi berbelanja kan terus dia pulang dia masak dan dia makan juga Pas dia lagi makan ibunya nelpon Nah tapi pas lagi telponan sama ibunya dia kaget ngeliat ada satu orang perempuan yang berdiri di laman luar Awalnya dia ngira itu cewek mungkin kurang kerjaan aja Cuma berdiri disitu tanpa gerak sama sekali Tapi lama-lama dia merasa risih karena cewek itu gak pindah-pindah loh guys Dia masih tetap berdiri disitu tanpa bergerak Dia coba ngomong si cewek juga tetap diam Terus dia ngeliat ada dua bocil dia panggilin tuh bocil Biar mereka coba ngomong sama si cewek itu Kali aja mereka kenal Eh tapi bocilnya malah bilang Kalau mereka gak ngeliat ada siapapun disitu Malah si bocil ini ngejek dia Dikiranya dia cuma mau bercanda gitu Padahal kan serius itu cewek ada disitu Masa sih cuma dia yang bisa ngeliat Pas udah malam dia mutusin mau tidur kan Tapi sebelumnya dia ngejek lagi tuh cewek itu masih ada atau enggak Nah syukurnya cewek itu udah pergi Tapi aneh juga ya cewek itu gak ngomong gak gerak Dan dia tiba-tiba ngilang itu aja Pas dia mau nutup tirai itu jendela Dia ngeliat ada mobil yang parkir di halaman itu Padahal sebelumnya mobilnya gak ada loh Yaudah dia kirain kali aja itu mobil yang punya rumah Pas dia lagi tidur Dia gelisah banget Balik sana balik sini Dia gak netap gitu Kayak ada sesuatu yang mengganjal di hatinya dia Bener aja ada suara Ribut-ribut di luar Dia langsung keluar dan ngecek Itu suara dari arah mana Ternyata ada piring yang jatuh guys Tapi dia merasa aneh banget Kok bisa ya ada piring jatuh sendiri tiba-tiba Lagi-lagi dia mengabaikan tuh Perasaannya dia Dia mulai menenangkan dirinya Untuk menghilangkan rasa takutnya Nah paginya dia bangun Dan dia langsung olahraga Pas lagi olahraga Dia ngeliat tuh Mobil yang tadinya diparkir disitu Sekarang udah gak ada Terus dia jalan lagi kan Dia ngeliat ada kantor polisi Dia sedikit tenang nih Karena rumahnya dekat sama kantor polisi Jadi kalau nanti ada apa-apa Dia bisa langsung ke kantor polisi itu Dia pulang Dia juga mandi Membersihkan diri Tiba-tiba ada suara orang ketuk pintu Kira-kira siapa ya Malam itu Elina belum bisa tidur Dia mutusin untuk duduk di luar Sambil nelfon sama ibunya Ibunya khawatir banget Merasa kayak ada yang gak beres tuh Sama rumah itu Tapi Elina mencoba nenangin ibunya kan Di akhir telepon ibunya Ada suara misterius guys Yang bikin dia takut banget Tiba-tiba aja Ada tangan yang mau megang dia dari belakang Pas dia balik badan ke belakang Gak ada siapa-siapa dong Dia merasa kayaknya dia gak sendirian tuh Di rumah itu Terus dia masuk ke dalam untuk tidur Betapa kagetnya dia Di depan pintu itu Udah ada Cowok yang punya rumah itu guys Dia langsung jatuh kan Pas dia liat sekali lagi Cowok itu malah ngilang Ini sebenernya hanya dilusi dia Atau memang nyata sih Malam itu Elina bener-bener gak bisa tidur Dia cuma bisa duduk Sambil ketakutan gitu Paginya dia coba ngecek lagi tuh Ada siapa sih sebenernya Tapi ya sama sekali gak ada siapapun Nah terus tiba-tiba aja Tangga otomatisnya itu Kebuka sendiri Lagi-lagi Dia merasa ada yang aneh nih Terus Elina coba naik ke atas Dia mau ngeliat ada apa sih sebenernya Sampai di atas Dia ngeliat ke arah luar jendela kan Ternyata Cewek yang sama Dengan yang dia lihat beberapa waktu lalu Duduk di halaman itu Dan sosok itu Menyeramkan banget Karena Auranya itu Gelap banget Malam itu dia mendengar ada suara Perempuan yang tertawa Makin lama Suaranya itu makin menyeramkan Karena ketakutan Dia lari keluar guys Dan dia berjumpa seorang perempuan ini Dia menceritakan semua yang dia alami di rumah itu Tapi perempuan ini malah menyenangkan Kalau dia itu harus masuk lagi ke dalam rumah itu Daripada dia di luar Yang lebih membahayakan nyamanya Akhirnya dia masuk ke dalam kan Dan dia berpikir Apa iya sih Dia gila Padahal yang dia alami selama ini itu Nyata loh Setelah kejadian itu Dia berusaha untuk Menghadapi semuanya dengan tenang Dan dia juga gak mau kepikiran lagi Sama bayangan dan suara-suara aneh itu Sampai suatu hari Dia teleponan sama ibunya kan Terus Dia juga udah bahagia tuh Udah mulai nyaman Sama rumah itu Nah tapi malamnya Ini kejadian lagi guys Tiba-tiba aja Ada suara anak kecil Yang manggilin dia Dari belakangnya dia Sosok itu Duduk Persis di belakangnya Sambil berkata Halo Apakah kamu mengenalku? Kamu gak boleh takut dong Ayo kita main bersama Duh Dia langsung merinding dan lari guys Dia langsung masuk ke dalam kamar Dia mencoba menenangkan dirinya Dan dia melihat Disana mobilnya kembali lagi Pas dia keluar dari kamar Sosok anak kecil itu makin mendekatinya Duh Serem banget guys Terus dia lari ke kamar mandi Dan bersembunyi disitu Tapi ternyata Di dalam udah ada sosok perempuan misterius itu Yang berusaha untuk menarik dia Dia berhasil menyelamatkan diri Pas dia mau keluar Dia ngeliat di pintu depan Ada si cowok yang punya rumah itu guys Aduh sekarang dia udah dikepung oleh tiga sosok misterius itu Ketiga sosok itu sekarang menghilang Dia buru-buru ke kantor polisi kan Karena dia ingat kantor polisinya deket banget sama rumah dia Pas sampai sana dia nyelasin semuanya ke polisi-polisi itu Disini ada yang aneh lagi nih Karena polisi itu bertanya Siapa yang telah memberikan dia kunci rumah itu Terus si cewek bilang Dia gak tau siapa namanya Dimana alamatnya Dia cuma diberikan kunci rumah itu Nah polisi itu bilang Kalau rumah itu sebenarnya udah 10 tahun kosong guys Gak ada yang tinggal disitu selama 10 tahun Jadi selama ini dia tinggal disitu kuncinya dari siapa dong Nah polisi juga heran Polisi nyaranin buat dia keluar aja dari rumah itu Sebelum terjadi hal yang gak diinginkan Terus si cewek terakhir bertanya Itu mobil siapa Karena mobil itu seperti ada sesuatu yang menyeramkan Tapi polisinya malah gak liat apa-apa Malah bertanya Mobil yang mana Ya berarti cuma dia dong yang bisa ngeliat mobil itu Dia udah packing semuanya Dan bersiap untuk keluar dari rumah itu Dalam hatinya masih bertanya-tanya Sebenarnya ada apa sih di rumah itu Dia yakin banget Kayaknya ketiga sosok itu Mau menyampaikan sesuatu yang Penting banget ke dia Akhirnya dia pun keluar dari rumah itu Pasti yang ngeliat Sosok tiga itu Masih ngeliatin dia Kayaknya ini gak bakal berakhir disini kan Pasti sosok itu akan ngeliatin dia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton